Halo Sobat Cabar Bola, udah hari Kamis nih, dan jangan lupa ikuti live kita besok Sabtu di pertandingan PCS vs Madura United untuk mendapatkan 10 jersey PCS dari kita PCS akan meninggalkan stadion jadi diri sampai akhir kompetisi Nah, kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita simak ulasannya PSS Semarang kemungkinan tak akan menggunakan stadion jati diri saat melakoni sisa laga kandang musim ini Hal ini tak lepas dari sanksi berat yang diberikan oleh Komite Disiplin PCS I yakni dilarang menggelar pertandingan dengan penonton hingga akhir musim Liga 1 2023-2024 Tidak adanya pemasukan imbas larangan menggelar pertandingan dengan penonton membuat PSS Semarang cukup berat jika menggelar laga di stadion jati diri karena dia sewa di stadion jati diri yang cukup mahal Manajemen pun kini tengah mencari alternatif stadion lainnya selain stadion jati diri untuk menggelar sisa laga kandang PCS Semarang saat ini sedang mencari tempat untuk bertanding dengan hukuman tanpa penonton Beberapa alternatif seperti Magelang dan Solo menjadi opsi ujar CIO PCS Cukup berat jika menggelar pertandingan di stadion jati diri karena biaya sewa mahal Namun kami juga menyadari bahwa stadion jati diri saat ini sudah luar biasa Tambahnya Namun ia menjelaskan untuk laga terdekat menghadapi Madura United pihaknya tetap berkomitmen menggelar di stadion jati diri Sebab waktu pertandingan sudah cukup dekat yakni Sabtu 16 Desember 2023 nanti Untuk pertandingan terdekat lawan Madura United tetap di jati diri Sebab ini sudah mepat sehingga kami komit untuk laga terdekat tetap di jati diri Lanjutnya PCS Semarang sendiri saat ini tengah mengajukan banding ke Komite Banding PSSI dan telah mengajukan secara resmi melalui memo banding pada selasa 12 Desember kemarin Setelah kami mengirim surat banding pekan lalu Akhirnya berkas untuk memohon banding lengkap beserta memori banding PSIS Secara resmi kami kirim ke Komite Banding Banding ini memohon keringanan hukuman untuk PSIS Paparnya Tak lupa Yoyo Esukawi juga memohon doa supaya banding terkait hukuman larangan menggelar pertandingan dengan penonton dapat dikabulkan oleh Komite Banding PSSI Saya beserta tim legal PCS terus kawal dari awal di Jakarta Mohon doanya teman-teman Semoga perjuangan kita diberikan kemudahan dan keberhasilan Jelasnya Rasa kecewa juga diunggapkan pelatih PSIS Semarang Jill Brad Ajus Usai timnya disangsi menggelar laga kandang tanpa penonton Larangan tanpa penonton ini merupakan sanksi Komdes PSSI akibat kericuhan yang terjadi Saat PSIS menjamu PSIS Seleman 3 Desember lalu Jill Brad menyebut Tidak harinya supporter saat bermain di kandang Menjadi kerugian tersendiri bagi timnya Tanpa supporter besok Menurut saya kita kehilangan bantuan yang sangat kuat Kata Ajus Jika banding ditolak Pelatih asal mata itu menyebut timnya Akan beradaptasi dalam situasi yang merugikan ini Salah satu kekuatan PSIS Semarang dijati diri Karena kehadiran supporter Sekarang mereka tidak bisa mendukung kami Kami harus adaptasi dan mencoba menang tanpa supporter Pasti ini tantangan yang tidak mudah Ucapnya Ada pun laga kandang lainnya Yakni melawan Dewa United Persis Solo Persi Kediri Rasu Santara Dan Persi Kabo Bogor Bagai bumi dan langit Kira-kira peribahannya itu sangat cocok Untuk menggambarkan penampilan dari perwakilan Jawa Tengah Yaitu PSIS dan Persis Solo Pada setuju gak nih? Nasib kontras tengah terjadi di bumi Jawa Tengah PSIS Semarang dan Persis Solo Berbalik 180 derajat Bak bumi dan langit Dan berikut sebabnya Dua tim Jawa Tengah PSIS Semarang dan Persis Solo Kini tengah dalam misi yang berbeda Menyongsong sisa laga di putaran kedua PSIS Semarang dengan gagah bertenggar Di posisi keempat Kelas Semen Sementara Liga 1 2023-2024 Anak asu Jilbert Agio sukses mengumpulkan 37 poin dari 21 pertandingan Dengan rincian 11 kali menang 4 imbang Dan 6 kali menolang kekalahan Berkat hasil itu PSIS Semarang kini menetap asah Untuk menuntaskan dahaga gelar panjang Senek dan Pasir Biru Dengan catatan PSIS Semarang tak banyak tergelincir Pada sisa laga Liga 1 2023-2024 Hal itu tak terlepas dari margin point Yang sangat dekat Satu dengan yang lainnya Di posisi 5 sampai dengan 8 Kelas Semen Sementara Begitu pula dengan kas Laskar Mahesa Jenar Untuk merengsak ke papan atas Yang juga masih bisa mereka kejar Klub benuan Sabiri itu Masih memiliki asah Finish dan mengamankan Satu tiket Ke Championship Series Di posisi kedua Karena hanya berselisih 3 poin Dari Bali United Yang sudah kumpulkan 40 poin Sementara itu Nasib kontras justru tengah Dialami Rifal abadi mereka Di bumi Jawa Tengah Persis Solo Persis Solo Seolah sudah angkat Bediara putih Dalam perburuan Gelar juara Liga 1 2023-2024 Target urgensi Persis Solo Adalah keluar dari Zona merah Degradasi Dan juga finish Di posisi 10 besar Seperti musim lalu Tim kebanggaan Pasopati itu Juga harus mengakui Paisa Semarang Bernasib lebih apik Ketimbang mereka Di musim ini Persis Solo Bertengah di posisi Ke-15 Kelas Semen Sementara Dengan 25 poin Dari 21 pertandingan Dengan rincian 6 kali menang 7 seri Dan 8 kali Menelan kekalahan Tim yang bermarkas Di stadion Manahna itu pun Ketar-ketir Karena posisi mereka Satu strip Di atas Arema MC Yang berada di zona Batas ambang Degradasi Bahkan Mereka hanya Terpaut 4 poin Dari Arema FC Jika margin Terus tergerus Tak menutup kemungkinan Arema FC Bakal menjatuhkan Persis Solo Dan keluar dari Zona merah Lantas Apa yang sebenarnya Terjadi Dengan Paisa Semarang Dan Persis Solo Perbedaan nasib Yang kini Dialami Paisa Semarang Dan Persis Solo Bermuara pada Kebijakan Transport berbeda Keduanya Sejak awal musim Sejak awal musim Paisa Semarang Terus gencatkan Perekrutan pemain Secara agresif Berlebel bintang Bahkan Mereka berani Melakukan terobosan Pertaruhan Dalam perekrutan Pemain asing Dan menggait Pemain yang tak Diperhitungkan Sebelumnya Sebus saja Lukau Babukari Diara Dan Galif Reitas Yang sukses Memberikan warna Di lini belakang Tengah Dan depan Paisa Semarang Tak berhenti Di situ saja Paisa Semarang Juga memanfaatkan Paruh musim Untuk berbenah Mengevaluasi Kekurangan putar yang pertama Nama-nama tenang lain Seperti Banda Baselbor Dan Evan Dimas Sukses di rekrut Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Share Ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax